Dalam pertemuan dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Jambi, Wali Kota Jambi sampaikan sudah melakukan koordinasi dengan beberapa anggota Real Estate Indonesia atau RE terkait dengan kerjasama dalam pembangunan rumah untuk guru dengan status PNS maupun non-PNS. Terkait hal ini, Wali Kota Fasa menyarankan untuk mencari lahan yang luas untuk pembangunan rumah guru ini. Dalam pertemuan dengan PGRI Kota Jambi, Wali Kota Jambi Syarifasa menyampaikan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan anggota Real Estate Indonesia atau RE dalam membahas pembangunan rumah untuk guru yang berstatus PNS maupun non-PNS di Kota Jambi. Terkait hal ini, Wali Kota Jambi Syarifasa menyarankan untuk terlebih dahulu mencari lahan yang luas sekitar 5 hingga 10 hektare. Fasa juga menyampaikan jika RE bisa membangun komplek perumahan yang besar dan bisa ditempatkan oleh ribuan ASN, maka pihaknya akan membangun fasilitas umum di sekitar daerah tersebut seperti sekolah-sekolah dan jalan penghubung. Namun, Fasa berharap kepada RE untuk memudahkan administrasi bagi para ASN yang akan tinggal nantinya, seperti pemberian diskon atau mempermudah angsuran bagi para ASN tersebut. Fasa juga menuturkan bahwa pihak Real Estate Indonesia telah menyangkupi semua persyaratan tersebut dan hanya tinggal mencari lahan untuk pembangunan tersebut. 2021-2022 tidak akan terserahkan karena COVID-19 ini bisa terserahkan di tahun 2023, di 2023 tahun. Nah, tadi saya juga menekankan kepada para angkota negatif ini, yang ditambah ini adalah para nunggu semua, baik ASN, ASN, maupun ASN itu menyebabkan kompetensi. Karena apa? Kita dengan zaman terkini ini tidak bisa lagi untuk melakukan pola-pola pengajaran seperti pola-pola lama. Jadi harus melaporkasi juga terkait dengan kompetensi masing-masing. Kemudian juga PBL ini kita harapkan menjadi suatu organisasi yang memang memakan wadah para guru, yang memang memperjuangkan bagaimana para guru misalnya, para guru yang menghasilkan bagaimana kita perjuangkan bisa menjadi PT MK atau menjadi ASN.